Masjid Nabawi Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah Yang berlaku adalah hadisnya Nabi Hadisnya Nabi mengatakan Jangan jadikan kuburan sebagai Masjid Jangan sholat di atas kuburan Itu hadisnya Nabi yang asli Dari lisennya Nabi Itu yang kita jadikan patokan Dua Apa yang terjadi yang kita lihat Yang seakan-akan Masjidnya Kuburan Nabi ada di dalam Masjid Nabawi Bagaimana penjelasannya? Begini Dulu Rasulullah itu Ketika wafat Para sahabat bingung Di kubur dimana? Bingung para sahabat Diskusi Terus Abu Bakar datang Dan Abu Bakar mengatakan Aku mendengar Rasulullah bersabda Tidaklah Nabi Itu di Wafatkan Allah Kecuali dia dikubur Di tempat wafatnya Jelas Akhirnya Abu Tolha Mengangkat Ranjangnya Nabi Ranjang Amben Bayang Tau gak? Tau gak? Diangkat terus di Dikeduk Dikali Sama sahabat Terus di Rasul dimakamkan Disitu Berarti Rasul dimakamkan Dimana? Di rumahnya Saya mau tanya Rumahnya Nabi Di dalam Masjid Nabawi Apa? Di luar Masjid Nabawi? Hah? Di luar Di luar Rasulullah wafat Dikanti Abu Bakar Khalifah Di zamannya Abu Bakar Posisi Makamnya Nabi Masih di luar Masjid Nabawi Sampai Abu Bakar Wafat Dikanti Umar Zaman Umar Masjidnya Rumah Nabi Atau Kuburannya Nabi Masih di Luar Masjid Beliau Sampai Umar Wafat Dikanti Usman Usman panjang Memerintah Umat Islam Sudah overload Di dalam Masjid Nabawi Akhirnya Diluaskan sama Usman Tetapi Usman Tidak mau Memasukkan rumah itu Kedalam masjid Meskipun Diluaskan Tapi sisi yang lain Karena konsekuensi Karena konsekuensi Perluasan Kalau sampai rumah Nabi Dimasukkan ke dalam Masjid Konsekuensinya Nanti adalah Menjadikan Kuburan ada di dalam Usman tahu Gak mau Usman Dilebar Dilebarkan dari sisi yang lain Diganti Ali Sampai Ali Wafat Kuburan Nabi Masih di luar Diganti Al-Hasan Sampai Hasan wafat Kuburan Nabi Masih di luar Diganti Muawiyah Sampai Muawiyah Wafat Tetap di luar Sampai nanti Ada khalifah Yang memerintahkan Untuk terjadi Perluasan Dinasti Umawiyah Pada waktu itu Yang jadi gubernur Medina adalah Umar bin Abdul Aziz Dapat Dapat titah Dari kehalifahan Yang ada di Suriah Dinasti Eh di Damascus Nasti Umawiyah Untuk perluasan Sehingga saat itu Diluaskan Dan Rumah Nabi Masuk ke dalam Masjid Nabawi Kuburan Nabi Masuk ke dalam Masjid Nabawi Ulama-ulama Zaman Tabi'in Mengingatkan Penguasa Pada waktu itu Di antara Yang memperingatkan adalah Sa'id Ibn Musayyid Peran dengar nama Sa'id Musayyid Saya tidak mengatakan Siapa dia Karena saya tahu Sampai belum tahu Insya Allah Yang saya tanyakan Peran dengar enggak Nama Sa'id Ibn Musayyid Terkenal Siapa dia Menantunya Abu Hurairah Mahkotanya Para Tabi'in Ya Ahli hadisnya Para Tabi'in Ulama'nya Tabi'in Ditentang Diingatkan Penguasa Dinasehati Tugas ulama Menasehati Tidak mungkin Gara-gara itu Menjadi beruntah Yang sudah Nasehati Tidak mau Ya sudah Semenjak itulah Masuk Kuburan Rasulullah Kedalam Masjid An-Nam Bahwa sekarang Arab Saudi Mengambil jalan tengah Karena Kalau seandainya Kuburan Nabi Dipindah Bisa Bisa Gekir Dunya Paham gak Ini Gak boleh Ya Dan Menghancurkan Yang sudah ada Juga Akan dikritik Mesti sama Negara-negara Lain Dunia Bisa dibahami Maka Arab Saudi Mengambil Jalan tengah Jalan tengahnya Arab Saudi Mendingasi Dinding yang Tebal Di Semua sisi Masjid Eh Di semua sisi Siapa Makam Nabi Atau rumah Nabi Tersebut Dan setelah itu Dijaga oleh Para tentara Coba Itu Makam Nabi Seandainya Saat ini Gak dikuasai Oleh Ahlus Sunnah Oleh Salafi Mungkin Wahakim mati Dukun Deseg-desegat Betul apa Semua Pengen keramat Itu Dijaga Kadang-kadang Masih Pengen kekeramatan Dan seterusnya Coba Kalau gak Diatar secara Islam Apa Gak ruwet Disitu Bisa dibahami Apa Gak semua Orang Pengen Barokas Sehingga Gak terbunuh Gak mati Gak Sekarang Dijaga Kita Jalan Geremet Gitu Eh Yang pernah Umrah Geremet Kita Disitu Apalagi Kalau Gak diatur Gak dijaga Oleh tentara Itu Kalau ada Tentara Kalau ada Orang yang Berdiri Lama Terus Cepat 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 Dengan Lama-lama Itu Dianggap Ini Dasar Wahabi Itu Untuk Keselamatan Dia Coba Disitu Digebal Orang Dari Belakang Bacal Itu Keselamatan Dia Paham Maksudnya Jadi Jangan Terlalu A priori Dan Sentimen Dengan Arab Saudi Karena Baya Gak Faham Terima Terima Terima